Jadi kita umumin kebaikan apa dari almarhum, banyak loh diantaranya almarhum ini dermawan, hidupnya susah, susah gak punya rumah ngontak dia, tapi kalau ambil duit tuh peringan gitu, jualan apa aja berani tekor asal bisa bagi-bagi orang gitu, ya masya Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ustadz Yusuf Mansur ini Membuat ajakan Kepada masyarakat untuk memberikan donasi Sumbangan kepada keluarga Dari Ustadz Mahir ini Ternyata diumumkan Pada hari Senin dan hari Selasa Ini sudah terkumpul dana Yang cukup besar hampir Mencapai 400 juta rupiah Padahal ini cuma satu hari Jadi dalam bayangan Saya teman-teman ini Ustadz Yusuf Mansur membuat Satu pengumuman Supaya masyarakat ini Membantu meringankan Beban pihak keluarga Ustadz Mahir Atwalibi karena Menurut keterangan bahwa Ustadz Mahir ini meninggalkan Istri dan dua anak yang Masih balita teman-teman Jadi umurnya antara 3 sampai 2 tahun Ini masih kecil Sekali dan ini ditanggung Oleh istri Ustadz Mahir Atwalibi padahal Istri Ustadz Mahir Atwalibi ini katanya Ini tidak bekerja Jadi sehari-hari Kehidupan tulang punggung keluarga ini Ada di tangan Ustadz Mahir Atwalibi Karena itu Ustadz Yusuf Mansur ini Tergerak hatinya Untuk menyampaikan ke publik Menyampaikan ke masyarakat Mari kita bantu Keluarga Ustadz Mahir Atwalibi Karena disana Masih ada dua balita Yang harus tetap tumbuh Dan berkembang Termasuk bagaimana Pendidikannya Dan ini kan perlu biaya Makanya ini seruan dari Ustadz Yusuf Mansur Untuk membantu Kepada keluarga Dari Ustadz Mahir Atwalibi Dan luar biasa Responnya cukup bagus Nah saya bayangkan teman-teman Andai kata Andai kata ini Yang mengumumkan Habib Rizik Siap Tentu akan jauh lebih besar Sumbangan dari masyarakat Karena Habib Rizik Siap itu Punya jamaah yang cukup besar Selain FPI Tentu beliau punya Jamaah yang lain Di luar FPI Yang bersimpatik Kepada perjuangan Dari Habib Rizik Siap Nah itu teman-teman Kalau ulama Kalau Ustadz Sudah menyampaikan keblik Maka Ini akan ada hasilnya Hasilnya cukup besar Dalam waktu Satu hari saja Sudah tembus hampir 400 juta rupiah Ini luar biasa Teman-teman Andai kata Program wakaf Yang kemarin disampaikan Oleh pemerintah ini Melibatkan ulama Melibatkan Ustadz Melibatkan Habib Tentu Semangat Herohnya akan Semakin kuat Untuk memberikan wakaf Kepada Pemerintah Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan Beritanya Kabar terkait Donasi yang Dikumpulkan oleh Ustadz Yusuf Masur Untuk keluarga Dari Ustadz Maher Atwalibi Saya baca beritanya Ini dari Kumparan News Teman-teman Ustadz Yusuf Mansur Mengatakan Donasi untuk istri Dan anak Ustadz Maher Sudah hampir 400 juta rupiah Luar biasa Teman-teman Angkanya Donasi yang Diinisiasi Pendiri Pesantin Dari Quran Ustadz Yusuf Mansur Bagi keluarga Bagi keluarga Almarhum Ustadz Maher Terus Berdatangan Yusuf Mansur Menyebut Donasi Bagi istri Dan dua Anak Almarhum Ustadz Maher Yang dibuka Sejak Selasa 9 Februari Malam Jumlahnya Hampir Mencapai 400 juta rupiah Jadi Hampir 400 juta rupiah Tetapi Kalau hari ini Mungkin sudah Tembus 400 juta Lebih Karena Setiap menit Tentu ada Uang masuk Di Rekening ini Ini update Donasi Buat istri Ustadz Maher Dan dua Anak Almarhum Sampai pagi Ini sudah Hampir 400 juta Dari Plus minus 1600 Transaksi Jadi 1600 Transaksi Itu adalah 1600 Orang Yang melakukan Donasi Mentranser Dananya Ke Rekening Yang sudah Ditunjuk oleh Ustadz Yusuf Mansur Ini Pagi Sudah Hampir 400 juta Rupiah Masya Allah Tulis Yusuf Mansur Di akun instagramnya At Yusuf Mansur New Pada Rabu 10 Februari Pagi Jadi hari ini Teman-teman Yusuf Mansur Menyatakan Donasi tersebut Begitu berharga Bagi istri Dan anak-anak Ustadz Maher Ini Bisa Buat Istrinya Almarhum Usaha juga Dan Bisa Buat Beliau Istrinya Almarhum Sedekah Juga Kepada Perempuan-perempuan Lain Yang kurang Beruntung Sebab Sebab Tidak Kenal-kenal Kita Dengan izin Allah Kata Yusuf Mansur Diketahui Ustadz Maher Meninggal Di Rutan Baris Krim Pada Senin 8 Februari 2021 Ustadz Maher Lalu dimakamkan Di pesantren Dalul Quran Tangerang Di sebelah Makam Sheikh Ali Jabber Nah Nah ini Ini teman-teman Total Kredit Yang Masuk Di Rekening Donasi Untuk Istri Dana Anak-anak Ustadz Maher Atwalibi Yaitu 352 Juta 444 951 Jadi Hampir Menembus Angka 400 Juta Rupiah Mudah-mudahan Ini bisa Satu mil Ya Teman-teman Sebelumnya Polri mengungkapkan Ustadz Maher Meninggal Karena sakit Tapi Polri Enggan Mengungkapkan Penyakit Apa Karena Sifatnya Sangat Sensitif Dan Menyangkut Nama Baik Keluarga Keluarga Ustadz Maher Pun Meminta Medical Record Almarhum Ustadz Maher Dari Polri Namun Sejauh ini Belum Menerimanya Medical Record Kamu Sendirikan Sebagai Kuasa Dan Pihak Keluarga Tidak Pernah Diberikan Informasi Dan Kuasa Hukum Ustadz Maher Cucu Porwanto Tetapi Kalau kita Melihat Kemarin Yang disampaikan Keluarga Bahwa Ustadz Maher Ini Mengidap Satu penyakit Yaitu TB Usus Jadi Saya tidak Tahu Apa Maksudnya TB Usus Tetapi Yang pasti Ini penyakit Di dalam Usus Dari Ustadz Maher Atolibi Yang tentunya Perlu Perawatan Yang cukup Agar Penyakitnya Ini bisa Sembuh Tetapi Kalau Ditahanan Tentu Semua Akan Tidak Seperfek Sesempurna Ketika Pengobatan Itu Di luar Artinya Beliau Tidak Ditahan Kan itu Kemarin Sebenarnya Pihak keluarga Itu Mengajukan Agar Dirawat Di rumah Sakit Umi Bogor Namun Ini biar Kepolisian Tidak Memberikan Izin Untuk Pengobatan Di rumah Sakit Umi Nah Itu Teman-teman Terkait Donasi Dari Para Jamaah Dari Masyarakat Dari Teman Sahabat Yang Masuk Dalam Rekening Itu Dan Nanti Hasilnya Tentu Akan Dikasihkan Kepada Keluarga Ustadz Maher At Walibi Semoga Amal Teman-teman Sedekah Teman-teman Ini Akan Dicatat Sebagai Amal Khasanah Dan Menerima Pahala Dari Allah Subhanahu Dan Terima 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 Tentu Tentu Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax